Sedara, pengawasan arus balik ke Jakarta juga dilakukan petugas di sekitar Kalimalang, perbatasan Jakarta dan Bekasi. Kendaraan bernomor polisi di luar Jabodetabek diperiksa polisi agar menunjukkan surat izin keluar masuk Jakarta. Di titik penyekatan Kalimalang-Lampiri, Jakarta Timur, ada 14 kendaraan yang diberhentikan dan diperiksa surat kelengkapannya. Petugas hanya memberhentikan kendaraan yang bernomor kendaraan di luar Jabodetabek. Bagi yang tidak memiliki surat izin, petugas meminta kendaraan untuk putar balik. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di tol Cikampek menuju Jakarta terpantau lancar setelah sempat mengalami kemacetan di kilometer 47 Karawang. Petugas kabungan akhirnya membuka penyekatan agar tidak terjadi kemacetan panjang. Namun demikian, kendaraan akan kembali melewati penyekatan di kilometer 31 Cikarang Barat. Perkembangan terkini terkait upaya penyekatan arus balik menuju Jakarta dan razia surat izin keluar masuk Jakarta. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas Nivi ada Feni Sinuraya di perbatasan Tangerang, Jakarta dan juga Sindi Permadi di Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Feni terlebih dahulu. Feni, di layar kaca tampak kapal gabungan masih bersial. Gaji, seperti apa proses penyekatan di sana, Feni? Ya, Ibrahim, memang pada sore hari ini proses penyekatan arus balik di Jalan Daan Mogot terpantau ramai. Ramai, begitu tim gabungan mulai dari polisi, kemudian juga dari Dishub dan Satpopepe saat ini tengah melakukan penyortiran terhadap sejumlah kendaraan yang melintas. Anda bisa melihat bahwa pada sore hari ini lebih banyak memang adalah jumlah kendaraan roda dua. Karena jalur ini merupakan jalur alternatif bagi kendaraan roda dua yang berasal atau dari daerah Tangerang, Serang, Banten. Ini merupakan jalur alternatif bagi roda dua. Sore hari ini penyekatan dilakukan dengan mengidentifikasi sejumlah ciri-ciri fisik kendaraan. Namun, Ibrahim, untuk lebih tepatnya bagaimana mekanisme penyekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian penyekatan arus balik, kita akan langsung tanyakan kepada Kasat Lantas Jakarta Barat, Bapak Kompol Purwanta yang sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak, sejauh ini bagaimana pantauannya untuk penyekatan arus balik, Pak? Pak, terima kasih. Khususnya di Kalideres, kami penyekatan yang dari arah Tangerang mengarah Jakarta. Kami ambil TO-nya, yaitu yang pertama adalah bahwa semua kendaraan yang dari luar daerah akan kami periksa. Yang tidak menggunakan SIKM akan kita balikkan arah. Lanjut, yang ketiga, yang tidak menggunakan masker. Nah, ada beberapa yang sudah kita lakukan balik arah maupun pemeriksaan, hasilnya pun sudah kami dapatkan. Ada beberapa dari jam 7 tadi, sudah ada 34 motor, lanjut 2 mobil, lanjut jam 10 sampai jam 12 tadi ada 1 mobil dan beberapa motor yang sudah kami lakukan. Pak, bagaimana pihak kepolisian mengidentifikasi kendaraan? Karena kan jalur ini sebenarnya digunakan juga oleh warga masyarakat setempat ya, Pak, untuk lalu-lalang. Ya, kami menggunakan pemeriksaan perkendaraan di buka kacanya. Lanjut, yang nomor dari luar daerah langsung kami berhentikan dan kami periksa bersama rekan-rekan anggota samping. Sehingga kita takkan tahu berapa jumlah yang melanggar tidak menggunakan SIKM ataupun kendaraan yang masuk ke Jakarta. Karena ini kita adalah atensi semuanya agar kita menjaga COVID-19 ini tidak naik lagi ratingnya. Terkait soal SIKM, surat izin keluar masuk, Pak, apakah warga masyarakat sudah membawa surat tersebut ketika mereka melintas masuk Jakarta? Ya, di online ini sudah tercatat hampir 200 ribu. Lanjut, masyarakat juga dihimbau selain yang sudah mengerti agar tahu untuk membuka online, pengisian secara online SIKM yang syaratnya pun cukup mudah. Nah, nanti kita di lapangan akan menyesuaikan dengan apa yang sudah dijalankan dan kita menjalankan pergup nomor 47. Kebanyakan masyarakat sudah tahu belum, Pak, bahwa mereka harus membawa SIKM ini? Sebagian sudah tahu, sebagian juga beralasan bahwa dia belum tahu, tapi sebenarnya mereka sudah tahu informasi. Sehingga kita lebih mengedepankan lagi informasi secara inovatif agar seluruh masyarakat mengetahui dan saling menjaga dan kita pergup nomor 47 ini benar-benar dilaksanakan. Baik, terima kasih waktunya, Pak, bersama dengan Kompas TV. Terima kasih, Pak Kompas Purwanta. Saudara itu tadi sedikit soal penyekatan harus balik pada sore hari ini. Jadi kendaraan yang melintas, mereka akan, yang diidentifikasi melanggar, mereka akan dibawa ke sebelah kiri, begitu akan ditanyakan surat-suratnya termasuk surat izin keluar masuk, kemudian KTP asalnya, dan tujuan serta asal pemberangkatan. Di sini mereka akan ditanyakan oleh para petugas, jika terbukti tidak memiliki dokumen lengkap dan juga terindikasi melakukan arus balik, begitu mereka akan langsung diputar balik, keluar lagi, jadi tidak bisa masuk ke kawasan ibu kota Jakarta. Demikian, sementara, Ibrahim. Baik, tampaknya perbatasan tangkrang Jakarta, banyak yang diputar balikan gagal masuk Jakarta. Terima kasih, Feni. Kita akan geser ke tol CKP Karawang, Jawa Barat. Sindi, tampaknya di layar kaca masih banyak lalu-lalu kendaraan logistik memang, tapi sepanjang hari ini apakah banyak kendaraan yang diputar balikan petugas ke daerah asal tidak bisa masuk ke Jakarta, Sindi? Karena tadi dari dini hari hingga pagi hari sempat ada antrian yang cukup panjang, lebih dari 3 km di km 47 ini di titik sekat Karawang, sehingga ada skema yang diterapkan dari pihak kepolisian, yaitu titik sekat tidak hanya dilakukan di sini, tapi juga dilakukan di km 68 arah Jakarta. Kilometer 68 atau titik sekat ini, kalau dari arah Jawa Tengah, ada di setelah Gerbang Tol Cikatama. Jadi di sana akan ada penyortiran kendaraan-kendaraan yang tidak membawa SIKM atau tidak memenuhi syarat akan diputar balikan kembali, dikeluarkan ke arah dauan atau di Gerbang Tol Kalihuri, nanti di sana juga akan ada penyekatan-penyekatan lagi di jalur arteri. Misalnya keluar dari Tol Kalihuri itu nanti akan dijaga antara perbatasan Purwakarta dan juga Karawang, kemudian kalau di Karawang sendiri ada di Simpang Jomin, perbatasan atau percabangan kendaraan yang akan menuju ke arah Jawa Tengah dan juga ke arah Purwakarta, serta di Karawang Timur. Sudah ada 1.320-an kendaraan hingga tadi siang diputar balik di kelender 68 ini. Ini dilakukan untuk mengurai kepadatan yang terjadi di sini, di kilometer 47, jadi ada sekat di awal. Nah nanti juga sudah ada skema, jika terjadi kepadatan yang panjang misalnya, di dekat Gerbang Tol Cikatama ini dari Polres Purwakarta, akan memberlakukan kendaraan-kendaraan ini, kendaraan angkutan penumpang, akan dikeluarkan di Gerbang Tol Cikopo, dikeluarkan di sana, kemudian di sana juga ada pos pengamanan, dan akan diputar balikan, tidak boleh melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara untuk di kilometer 47 ini, ini menjadi titik sekat kedua yang kemudian harus dilewati, jadi jika misalnya ada kendaraan-kendaraan yang masih lolos, di sini akan ada pemeriksaan kembali. Meskipun kalau pantauan kami pada sore hari ini, kendaraan yang melintas memang sudah lebih banyak kendaraan logistik, tapi kendaraan angkutan penumpang atau golongan 1 pun masih ada pemeriksaan SIKM. Jika tidak memiliki surat izin keluar masuk ini, nantinya juga akan diarahkan untuk keluar ke Karawang Barat. Untuk sementara, untuk kendaraan-kendaraan angkutan logistik, diperbolehkan untuk menggunakan jalur yang sebelah kanan. Jika juga nanti terjadi antrian yang panjang, median jalan yang ada di sini juga akan dibuka, sementara atau jadi kendaraan-kendaraan akan diputar balikan di sini, di kilometer 47. Dan untuk evaluasi terkait penerapan titik sekat hingga hari ini, berikut kami hadirkan kutipan wawancara bersama Dirjen Hubdat, Kementerian Perhubungan. Kemudian terdibagi sempat ada antrian, karena perkiraan kita di sini adalah masyarakat yang jarak pendek dari Bandung yang mau kerja ke Jakarta, karena hari ini kan kerja kan gitu. Jadi saya kira memang untuk yang harus mudik, misalnya mungkin orang mau balik, mau mudik lagi ke Jakarta, mungkin belum terjadi sekarang. Tapi kalau pun mungkin akan terjadi, saya kira masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa kalau ke Jakarta itu harus ada persyaratan sekarang ini. Nah mungkin mereka sedang mengurus. Jadi kita sedang antisipasi, mudah-mudahan ini demikian. Dan kalau saya lihat tadi hari ini juga sekitar jam berapa nih? Jam 2, saya tadi dari arah Cikampe ke sini juga masih sepi. Tapi itu pun koronasi kita yang cukup baik sebelum, 2-3 hari sebelum ini kan kita selalu koronasi dengan kepolisian. Kalau tadi di kilometer 68 ada lebih dari 1.300 kendaraan yang putar balik, untuk di kilometer 47 ada sekitar 550 kendaraan yang juga diputar balik. Mayoritas masih adalah kendaraan peribadi. Dan artinya pemeriksaan terus dilakukan, penyekatan tidak hanya di ruas tol, tapi juga di jalur arteri, Ibrahim. Hampir 2.000 kendaraan sudah diputar balik di jalur tol Cikampe. Kemudian juga di arteri, juga dilakukan penyekatan yang begitu berlapis. Terima kasih, Cindy, untuk laporan Anda. Sebelumnya, Feni Sinuraya. Terima kasih, rekan-rekan, untuk laporannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.